Ya Rabbana a'tarafna bi anana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wasyukurillah Di hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2020 Marilah kita menjadi bangsa yang bermartabat Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Innamal umamu akhlakuma bakyat Fa'idn dahabut dahabu ahlakuhum Jika sebuah umat ingin kuat Maka perbaikilah akhlak dari umat tersebut Oleh karena itu di hari Santri ini Santri menjadi pengisi kekosongan sebuah bangsa Agar bangsa itu menjadi bangsa yang bermartabat Bangsa yang mandiri dan berdedikasi Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua Dan menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang bermartabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebagai mana kita ketahui 22 Oktober merupakan hari Santri Nasional Indonesia Anda sebagai Santri kalian sebagai Santri tetap berkarya untuk negeri ini Karena kalian adalah generasi terbaik Kita semua ini adalah generasi pelanjut ke depan untuk berkarya demi agama bangsa dan negara kita ini Maka dengan momentum hari Santri ini 22 Oktober tahun 2020 Menemudahan makin membuat kita semangat Terutama kepada para Santri untuk belajar Untuk menanamkan mental-mental bajah di diri kita semua Para Santri belajar dengan baik di pesantren Jadi hal yang begitu berkesan di diri saya ketika pondok di pesantren ini Yaitu kemandirian, kedisiplinan serta tahu bagaimana rasanya hidup Sebagai seorang santri Karena kenapa kita di pondok pesantren diajarkan untuk mandiri Dan saya itu rasakan kedisiplinan bagaimana diterapkan di sini Dan saya juga mendapat banyak sekali pengalaman ketika sekolah di pondok pesantren ini Yang tidak saya dapatkan di luar Selain di pondok ini Alhamdulillah Apalagi lulusan-lulusan pondok pesantren Baitul Larko Mungkin kita sudah ketahui banyak yang ke luar negeri Dan semuanya Alhamdulillah Semuanya bisa kita katakan sukses dan bisa terjun di masyarakat Tujuan saya menjadi Santri Baitul Larkom Ingin memperdalem ilmu agama Dan menghafal Al-Quran 30 Juz Agar bisa membagiankan orang tua Dan bisa memasakkan mahkota di akhirat kelak Tujuan saya menjadi Santri Baitul Larkom Ingin menghafal Al-Quran Bisa memasukkan kedua orang tua di dalam surga Dan memberdalam ilmu agama Tujuan saya datang ke pesantren paling guna ini Untuk belajar mandiri dan memasakkan kedua orang tua saya Makhkota di akhirat kelak nanti Saya memilih Baitul Larkom Karena saya ingin menuntut ilmu agama Dan menghafal 30 Juz Dan membagiankan orang tua saya Dan ingin menjadi anak soleh Saya memilih pesantren Baitul Larkom Pelinggona Karena untuk ingin membagakan kedua orang tua saya Dan ingin menjadi penghafal Al-Quran Saya memilih pesantren Baitul Larkom Karena saya ingin menjadi penghafal Al-Quran Dan ingin memakaikan mahkota kepada kedua orang tua saya Dan ingin mandiri Kami dari pondok santren Baitul Larkom Pelinggona Ucapkan Selamat hari santren nasional Takbir Allah Wattah Takbir Allah Wattah Takbir Allah Wattah Terima kasih